Intro Selamat petang, salam sejuruh isu hangat petang ini Mahadir selalu tipu sabwah Sarawak kata GPS Berita sepenuhnya Gabungan parti Sarawak GPS berkata Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Mohamad Adalah orang yang bertanggungjawab meniupkan sentimen Sarawak untuk orang Sarawak Kata setiausahanya Alexander Nathan Linggi Dakwanya, tindakan Mahadir yang sering menipu Sarawak Mencetuskan semangat ke negerian di negeri kepulauan Borneo berkenan Mahadir kononnya kesal kerana ada pihak yang membangkitkan Sentimen Sarawak untuk orang Sarawak dan Sabah untuk orang Sabah Dia kata tidak perlu ada sentimen seperti itu Dia mungkin betul tetapi dia juga harus menyadari mengapa sentimen itu mendapat sokongan Kami selalu ditipu oleh Mahadir katanya kepada Malaysia kini Mahadir dalam satu temu ramah Temu bual bersama Great People Television di siaran langsung Facebook bertajuk Leadership, Reflection and Perception with Dr. Mahadir Mohamad Semalam menyatakan rasa kecewanya terhadap sikap segelintir pihak Yang membangkitkan idea Sarawak untuk orang Sarawak dan Sabah untuk orang Sabah Sebaliknya kata bekas Perdana Menteri itu Mereka sepatutnya menganggap diri masing-masing sebagai rakyat Malaysia terlebih dahulu Malah Mahadir dipetik oleh portal Free Malaysia Today sebagai berkata Keadaan di negeri Sabah dan Sarawak bertambah lebih baik Selepas menjadi sebahagian daripada Malaysia Menurutnya kedua-dua negeri miskin itu menjadi lebih kaya berbanding negeri lain Di Semelanjung selepas pembentukan Malaysia pada 1963 Mengulas lanjut Alexander berkata sewaktu kali pertama menjadi Perdana Menteri sebelum ini Mahadir mengabaikan Sarawak dari aspek pembangunan hak, dana awam dan autonomi Ahli Parlimen Kapit itu menambah bahwa Mahadir juga sangat jarang melawat Sarawak Sepanjang 22 tahun pemerintahannya Ketika kembali ke Putrajaya sebagai Perdana Menteri sekali lagi Dia juga tidak adil terhadap Sarawak Negeri ini sebesar Semelanjung Tetapi hanya ada satu menteri dan satu timbalan menteri Dari Sarawak dalam kabinetnya katanya Mahadir boleh melantik pemimpin dari Sarawak sebagai senator Dan menamakan mereka sebagai menteri atau timbalan menteri Tanpa Alexander Semasa pentadbiran Pakatan Harapan PH selama 22 bulan Ahli Parlimen Selangau Barubian adalah satu-satunya menteri keturunan Dayak Dilantik memegang jawatan dalam kerajaan Sementara DAP Chong Chiang Jain adalah satu-satunya timbalan menteri dari Sarawak Di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baru Ismail Sabriakum GPS diberi satu menteri kanan, tiga menteri dan tiga timbalan menteri Alexander juga berkata rakyat Sarawak jarang dilantik ke peringkat tertinggi dalam perkhidmatan awam Termasuk dalam pasukan keselamatan Dia berkata pentadbiran Perikatan Nasional PN telah memperuntukkan 5 peratus cukai penjualan keatas petrolium dan produk petrolium untuk Sarawak Dan juga memberikan perbadanan pembangunan ekonomi negeri Sarawak SEDC Status yang sama dengan syarikat Shell dan Petron Katanya semangat kedaerahan juga semakin diapi-apikan oleh pemimpin tertentu Secara berterusan dalam tempoh tiga tahun terakhir Yang menyaksikan kerajaan PH digulingkan Dan kemudian pertukaran Perdana Menteri Susulan 15 anggota Parlimen UMNO Menarik kembali sokongan mereka kepada Muhyiddin Yassin bulan lalu Ini menjadikan kita orang Sarawak ahli politik merasa lebih yakin bahwa kita adalah lebih baik Karena kita tidak mau bergaduh seperti di Semenanjung Malaysia katanya Pemimpin kita mungkin mempunyai perbezaan politik Tetapi kita masih sangat baik Sangat teratur dan sangat wajar Kami merasakan bahwa kami lebih baik daripada ahli politik kanan yang mengetuai parti-parti yang berpusat di Semenanjung Kami hanya memberi tumpuan kepada rakyat dan kerja kami Tidak menimbulkan kekecauan politik katanya Jadi jangan salahkan kami kerana mempunyai sentimen Sarawak hanya untuk orang Sarawak Kata Alexander yang juga setiausaha agung PBB Tolong faham pemikiran orang Sarawak Kerana kami ingin melindungi apa yang kami anggap masih indah di Sarawak Daripada diheret oleh semua politik ini tambah Alexander Di petik dari Malaysia Kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye